bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ayah namun selamat menyambuh bulan suci ramadhan semoga puasa kita semua rancar during ramadhan do more ibadah dan insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala will give us more pahala and don't forget to do many charities as much as you can modudul 건강 aku 행복한 ramadhan 되세요 assalamualaikum hai salam sejahtera jumpa lagi untuk video kali ini ok hari ini aku tadi terbaca ada orang share dekat grup ni berita harian online punya berita sabtu 11 mair 2019 lah ok yang ni benda yang aku dah boleh agak dah ok e-hailing dah ambil psv pergi puspakom mesti ada benda geng-geng teksi ni tak puas hati ok ok takpe main kita baca apa benda yang tak puas hati ok 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 isu e-hailing pemandu teksi tagih bantuan PM ok ok Kuala Lumpur gabungan teksi semalaysia GTSM berharap Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Muhammad membantu menyelesaikan isu persaingan diantara perkhidmatan diantara perkhidmatan pengangkutan awam berkenaan dengan e-hailing ok yang di-petuanya Kamaruddin Muhammad Hussein berkata isu yang berlarutan sejak 2012 itu sebelum ini diharap dapat diselesaikan sebaik Pakatan Harapan mengambil alih kerajaan pada Mei tahun lalu ok beliau mendakwa GTMS sudah sudah menghantar sekurang-kurangnya 7 surat kepada Menteri Pengangkutan Anthony Lok untuk mengadakan perbicangan berhubung isu itu namun tidak menerima maklum balas yelah nak layan kau je ke dia pun pening benda lain lagi to ok takpe ini menyebabkan masalah dengan perkhidmatan e-hailing berterusan sehingga ke hari ini katanya pada sidang media di sini hari ini justru katanya GTMS akan menulis surat kepada Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail untuk memohon pertemuan bagi menyelesaikan isu terbabit yang menekan lebih 20 ribu ahli GTMS termasuk di Sabah dan Sarawak kita turut merancang perhimpunan reformasi TSC 2 secara besar-besaran di Putrajaya mogok lagi 16 Jun ini membabitkan 150 persatuan TSC bernaung di bawah GTMS katanya Kamarudin berkata GTMS meminta kerajaan bersikap adil dan sama rata dalam menangani isu persiangan TSC dan e-hailing ini termasuk tidak membenarkan mereka eh termasuk tidak membenarkan mereka menggunakan filem atau cemen gelap kerana TSC tidak dibenarkan buat demikian atas faktor keselamatan katanya sebab sekarang dah apa kata baru ni apa namanya kereta kesendirian yang boleh tinted gelap ambil semua kan mungkin itu tak berarti beliau turut mempersoalkan beberapa keputusan kementerian terbabit yang disifatkan memberi layanan istimewa kepada pemandu e-hailing termasuk membenarkan penggunaan cermin gelap banyak kenderaan e-hailing bercamin gelap keputusan sebenarnya cermin gelap aku tengok TSC banyak cermin gelap kita baca tu banyak kenderaan e-hailing bercamin gelap keputusan menarik balik keputusan mengarahkan e-hailing menukar kategori kenderaan mereka ke e-hailing persendirian eh juga dilihat seperti menjaga kepentingan perkhidmatan berkenaan ya betul sebab kalau kata tukar tu aku dengar aku yang aku dengar banyak yang ok ambil PSV pergi Puspacom banyak ok lagi yang tak ok tukar status ni mungkin sebabkan aku tak tahu lah pembincangan dia orang sebab tu yang dia tukar balik eh dah habis dah oh tu je oh tu je haa ok sekarang ni yang tuan-tuan tak puati sebab cermin gelap dengan status tu haa aku tak kata dah kalau dah ada undang-undang ni mesti ada benda lagi tak puati mestinya takkan habis ni tau benda ni takkan habis haa benda ni takkan habis ok haa aku pun takde nak comment banyak lah pasal benda ni tapi benda ni apa ni ada ping ada ping 8 ringgit ambil ping lah ok bye hai abang hari ni abang puasa tak haa make sure abang puasa tau nanti tuan marah kalau tak puasa abang kena puasa eh janji nanti boleh kita buka puasa sama-sama ok bye